Posisi Pak Jokowi, posisi Mas Gibran, posisi Mas Kaisang, itu faktor yang mengejutkan yang kami di TPN, di partai, itu tetap berharap-harap bahwa nggak kejadian. Tetap berharap-harap. Jadi tadi pagi itu sekitar jam 10 pagi, saya bertemu dengan beberapa teman media global ya, media internasional. Lalu mereka bertanya ke saya, ini kira-kira untuk kami yang bukan dari Indonesia, memahaminya seperti apa tentang politik Indonesia sekarang. Lalu saya mengatakan, bayangkan begini, tiba-tiba nanti di Amerika Serikat 2024, Obama memutuskan dukung Trump. Nah itu, skalanya seperti itu. Obama memutuskan dukung Trump. Itu kan semua orang langsung, ini ada apa? Itulah skalanya, makanya saya bilang kami harus buat skala baru. Makanya kemudian kerjanya menjadi seperti itu. Mas, tahun 2019 kan, ya kita barengkan waktu itu ya, itu kan Mas Andi itu sangat Pak Jokowi banget. Tapi tiba-tiba sekarang memutuskan untuk berseberangan dengan Pak Jokowi banget. Bagaimana Mas? Jawaban saya ditanya itu berkali-kali, Pak Jokowinya yang nyebrang. Sayanya tetap, jadi saya tetap di garis merah bersama PD Perjuangan, bersama Mas Hasto, bersama Ibu Mega, gitu. Kami tetap di situ. Lalu dalam satu bulan terakhir, kami melihat Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang, yang merah waktu dua kali wali kota, merah waktu gubernur, merah waktu presiden satu dan dua, merah waktu Gibran jadi wali kota Solo, tiba-tiba nyebrang. Jadi pertanyaannya Mas Ipang itu bukan, kenapa saya beda dengan Pak Jokowi? Kenapa saya berseberangan dengan Pak Jokowi? Tapi pertanyaan Mas Ipang itu, kenapa Pak Jokowinya berbeda dengan saya? Kenapa Pak Jokowi-nya yang memutuskan berseberangan dengan kami sekarang? Kaminya nggak berubah.